Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu-rahayu sagung dumadi Kesaktian Manggala Majapahit Gejah Kencono bagian 3 Saat Rungulawe menguncang Balairung Puro Mojo Pahit Rungulawe menyadari bahwa kedatangannya ke Puro Mojo Pahit itu adalah untuk menggagalkan pengangkatan Nambi Dalam usaha itu ia harus dapat merebut simpati sekalian Menteri Nayaka agar memberi dukungan Lembu Sora dan Nambi mempunyai pengaruh dan penganut besar dalam kalangan kerajaan Untuk menghadapi Nambi seorang saja ia sudah merasa berat Apalagi harus ditambah musuh lagi Tokoh semacam lembu Sora Bukankah itu hanya menambah beban penyakit saja Paman ujarnya setelah pikirannya agak mengendap Harap jangan salah faham Kedatanganku kemari ini sekali lagi bukan dengan bekal iri dan dengki Tetapi karena panggilan rasa pengabdian Kuduga bahkan kupastikan Tentu di atas seorang pun Menteri dan Naraparaja yang menentang pengangkatan Nambi Entah karena memang setuju atau hanya karena takut akan murga Baginda Takut kehidangan pangkat dan kedudukan Walaupun hati tidak setuju tetapi mulut tak berani menyatakan Ini memang sudah jadi penyakit para Naraparaja yang mengabdi untuk kenikmatan kedudukan Tetapi bukan mengabdi untuk kepentingan negara Kemungkinan besar hanya aku lawai seorang yang berani menyatakan pendapat berlainan dari keputusan raja Karena tindakanku itu aku tentu dianggap lancang Berani menentang raja Mungkin baginda murga dan menghukum diriku Mencopot kedudukanku sebagai adipati manca negara Tetapi kesemuanya itu sudah ku perhitungkan Apabila ceri tak mungkin saat ini lawai berada tiba lairung sini Setitik pun aku tak menyesal kalau harus menderita akibat itu Tetapi lawai adalah seorang prajurit Prajurit itu bayangkara negara Mati bersama negara sebagai prajurit secati Tak mungkin lawai ikhlas melihat sesuatu yang merugikan kerajaan Mati pun puas kalau aku sudah menunaikan tugasku untuk menyelamatkan negara Walaupun karena pendapat itu aku harus menerima hukuman penggal kepala Tetapi ronggolawet akan mundur setapakpun dari bandiriannya Suasana balairung makin dipenam kelelapan Hanya napas-napas yang memburu keras bagi kuda berpacu Diam-diam baginda karetara jasa memuji sikap yang jujur dan tegas dari adipati tuban itu Kata-katanya amat mengesankan Di luar kesadarannya Diam-diam baginda mulai terhembus angin baru Dan pintu hati baginda pun mulai bergetar Perhatiannya mulai mengarah pada pengangkatan nambi Dalamnya laut mudah diduga Tetapi hati manusia sukar dirabak Tidak semua benda yang bergemerlap itu tentu emas Pun tidaklah selalu ucapan yang merdu nadanya itu mengandung tujuan suci Ucapan lembu suara yang bernada setengah bersenandung itu Sukar dimengerti sasarannya Jangan bersenandung seperti angin lalu Bicaralah terus terang saja paman Lawe siap mendengar Kumaksudkan manusia itu makhluk yang paling aneh Paling bernafsu Paling angkara Harimu puas apabila sudah kenyang makan sakor lembu Tentu sudah puas Tetapi lain hal dengan manusia Belum punya harta ingin mencari harta Tetapi setelah punya harta ingin menumpuk sampai setinggi gunung Yang rendah pangkat ingin meraih Kedutukan tinggi Setelah mendapat pangkat tinggi Masih tetap ingin merenggut Kedutukan yang paling tinggi Bahkan kalau mungkin menjadi raja diraja Demang lembu sorak Teriak ronggolawe dengan wajah merah padam Rupanya adipati tuban itu sudah tak dapat mengendalikan diri lagi Dipanggilnya lembu sorak dengan sebutan pangkatnya sebagai demang Bukan sebagai paman Dengan begitu ia hendak menempatkan lembu sorak sebagai sesama mantri kerajaan Belaklah dede ronggolawe dan periksalah hatinya berbulu atau tidak Adipati tuban itu segera membuka baju dan busungkan dede ke arah lembu sorak Menantang Suasana belerung mulai berisik dengan suara pisik-pisik dari segenap menteri Nayaka Lawe jangan berlebih-lebih ulah Cepat beginda berseru Tiada seorang pun yang meragukan kesetiaanmu Sekarang tegaskan pendirianmu Adakah engkau tetap pada pendirianmu tak menyetujui pengangkatan nambi Mohon paduka berkenan melimpahkan kemurahan kepada diri hamba Sekalipun paduka menitahkan hukuman pada hamba Hamba tetap tak rela kalau nambiti angkat sebagai patih amangku bumi Paduka telah menyaksikan sendiri Berdapat tandang tanduknya dahulu Ia amat mengecewakan Bodoh, lemah, rendah hati Penakut dan tak memiliki kewibawaan Apabila dia yang memegang tamu pimpinan negara Pasti akan merosotlah kedudukan negara Memudarkan kewibawaan paduka Balai rumpuran Mojopahit tergetar bagi dilanda gempa bumi Beberapa menteri dan senopati gemetar tubuhnya Seandainya tidak dihatapkan sang Prabu Mereka tentu sudah bergerak menghacar ronggolawe Baginda sudah memberi kelonggaran amat besar Tetapi rupanya ronggolawe tetap kurang susila Bahkan bersikap congkak Karena tidak ada kemarahan Para menteri dan narapraja kabur paham Sehingga untuk beberapa jenak mereka tak tahu Apa yang harus dilakukan Kakak Nambi Tentulah engkau tersinggung dengan kata-kataku tadi Seru ronggolawe kepada Nambi yang masih terbukau Tetapi Hendaknya engkau suka menarik garis tajam Antara urusan pribadi dengan urusan negara Kita kawan lama Kawan seberjuangan Kita pun tak pernah berselisih Tak pernah saling dendam Sebagai kawan Ronggolawe bersetia membelamu dengan segenap jiwa raga Tapi dengan urusan negara Terpaksa aku harus meletakkan kepentingan negara Di atas hubungan pribadi Betapapun pahit dan tajam kata-kataku Yang kulontarkan tadi Namun hal itu suatu kenyataan Kuterima engkau sebagai kawan baik Tetapi tak kurelakan engkau menjabat Patih amangku bumi kerajaan Mojo pahit Ronggolawe berhenti Memperhatikan Nambi Tampak wajah patih Nambi Pasang surut cahayanya Sebentar merah tegang Sebentar pucat sunyi Sekiranya engkau marah Atas ucapanku Dan menendam kepadaku Aku tak akan mundur setapapun Dari pertanggungan jawab Bila Dimana dan pada saat apapun juga Siang atau malam Ronggolawe siap menghadapimu Seketika menggigilah tubuh patih Nambi Menengar tantangan yang langsung Ditujukan kepadanya itu Gerahnya berteruk-teruk Wajah merah membara Serentak Dia hendak menyambut tantangan Lawe Tetapi Baru kaki hendak diayun Suatu pertimbangan lain Melintas dalam benaknya Pertengaran mulut Apalagi perkelahian dihadapan raja Dianggap suatu perbuatan Yang merendahkan derajat sang prabu Sebagai seorang patih Nambi faham akan segala hukum Dalam undang-undang kerajaan Mojopahit Barang siapa dalam kemarahan Memaki-maki orang lain Memperolok-olok cacat badan Kepala Makanan Tingkah laku Pelahiran Golongan Kepandian Pengetahuan orang lain Maka orang itu Dianggap melakukan Watparusha Dan apabila orang itu Sejajar tingkat kelahiran Dan kedudukan Dengan orang yang dihinanya itu Maka ia akan dikenakan Denda satak salawai Atau uang 250 Ronggolawe menghina dirinya Dapat dikenakan tuntutan Wakparusha Dan karena Ronggolawe sederajat dengan dirinya Maka hukumnya pun Hanya denda Sebanyak satak salawai Demikian Pikir Nambi Dan serentak Bangkitlah kemarahannya Tidak Ia tak puas dirinya Dihina habis-habisan Oleh lawe Dengan hukuman Denda semurah itu Kemanakah ia harus Menyembunyikan mukanya Atas Cemoohan Yang akan dilontarkan Sekalian menteri Tanda Gusti Dan narap raja Dalam kerajaan Mojopahit Serentak Nambih hendak Berbangkit Untuk menjawab Tantangan Ronggolawe Kalau perlu Ia siap membela Kehormatannya Dengan senjata Darah patih Yang rambutnya Mulai berhias Uban itu Mendidih Nambih Memang memiliki kelebihan Dalam menilai Dan mengadakan Pertimbangan Terhadap sesuatu Soal Oleh karena Sifat-sifat itulah Maka ia selalu Bersikap Hati-hati Baik dalam ucapan Maupun Tindakan Setiap langkah Dan tindakan Tentu Selalu dipertimbangkan Akibatnya Sikap hati-hati itulah Yang menyebabkan Ia seperti Orang Penakut Dan Tak salah Kiranya Seorang jantan Seperti Ronggolawe Yang berengasan itu Menganggapnya Seorang pengecut Tetapi Sesungguhnya Nambih seorang ahli Pikir yang Berpandangan Jauh Seorang yang Lambat Dan rela Menderita hinaan Maupun serangan Tetapi Tak pernah Terlambat Untuk melakukan Pembalasan Tak pernah Seorang musuh Dapat lolos Dari Jari Cengkramannya Macam Tangan ikan Gulita yang Meraih sang korban Perlahan Lunak Tetapi Mematikan Pada saat Nafsu Amarah Hendak menguasai Ruang hatinya Terbetiklah Secerah Gagasan Jika Kulayani Tantangan Lawe Walaupun Jelas Dia yang Mulai Dulu Tetapi Aku pun Tentu akan Terlumur Kesalahan Kalau Kudiamkan Saja Si congkak itu sendiri Yang bertanggung jawab Bukan hanya melakukan Tindakan Wak Parusya Tetapi Lebih dari itu Dia tentu dianggap Menghina Raja Menghina seluruh Menteri Tanda Gusti Bupati Senopati yang hadir Sidang Agung Yang dipimpin Raja Merupakan Kekuasaan Tertinggi dalam Kerajaan Mojopahit Mengacau sidang Berarti mengacau Negara Hukum bagi Pengacau negara adalah Mati Demikian Dengan Pengangkatanku sebagai Patih Amangkubumi Menentang Keputusan Raja Berarti Memberontak Hukumannya Ditumpas Setelah Memperhitungkan Untung ruginya Akhirnya Ia batalkan niatnya Cepat Ia menghapus Kecamuk Amarahnya Lalu mengarahkan Pandangan matanya Kearah Baginda Menuntut Keadilan Semua Menteri Hulu Balang Makin Gemetar Ngeri Mereka Mendengar Ucapan Rongolawe Yang Makin Mempamerkan Kecongkakan Dan Keliaran Kebua Anabrang Senopati Seberang Laut Atau yang terkenal sebagai Senopati Pamalayu Menggigil Kepanasan Tubuhnya Serasa terbakar Api Kemarahan Namun Ia masih dapat Menahan diri Ia tak mau melanggar Tata Susila Gang Yang Brahma Raja Kepala Aliran Agama Siwa Yang hadir dalam Pasewanan Agung itu Segera Melerai Angger Adipati Sukalah Tuhan Bersabar Ingatlah Saat ini Sedang berlangsung Perapatan Agung Yang dipimpin oleh Baginda Sendiri Apabila Tuhan Bertindak melanggar Tata Susila Tuhan Menghina Raja Baiklah Tuhan Renungkan Akibatnya Bagi para anggota Keluarga Tuhan Beberapa Pembesar pun Mendukung Pernyataan Sang Brahma Raja Mereka pun Berusaha untuk Menyadarkan Menyabarkan Ronggolawe Tetapi Adipati Tuban itu Sudah Terangsang Kemarahan Ia tak puas Karena Pernyataannya Mengenai Nambi Tidak mendapat Samutan yang Layak Bahkan Nambi Yang terang-terangan Dihina Dan Ditantangnya pun Tetap bersikap Membeku Laksana Pengawan Berantas Di musim hujan Meluaplah Kemarahan Adipati Itu Kemarahan Sering membuat Pikiran orang gelap Menghanyutkan Kesadaran Yang jernih Lerai Pendeta Utama Brahma Raja Yang mengingatkan Tentang keselamatan Keluarga Ronggolawe Telah salah Ditafsirkan Sang Adipati Ia anggap Kepala Pendeta itu Memberi ancaman Helus Serentak Meluaplah Darah Adipati Itu Tuan Brahma Raja Berlunya Lantang Jika Tuan Mengira Bahwa Kedatanganku Kemari Ini Dengan Membekal Angan-angan Mendelamatkan Jiwa Lawe dan Keluargaku Tuan Hilaf Kalau Hanya Begitu Tujuanku Mengapa 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 Perlu Menghadap Kemari Bukankah Lebih Enak Tinggal Tika Dipatan Saja Tetapi Ronggolawe Lantang 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 Adil Tuan 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 Menahan Amukanku Adi Patituban Menutup Bajunya Lagi Lalu Mengumam Dengan Nada Kesal Dan Geram Tetapi Casa-casa itu Rupanya Tadi Perhatikan Lagi Gemetar Tubuh Senopati Pamalayu Kebuana Berlang Lantang 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 Tuan Lawe Jika Engkau Memang Jantan Pulanglah Ronggolawe Marah Sekali Sejak tadi Ia Kelisah Karena Tak Menemukan Tempat Menumpahkan Kemarahannya Belak Ia Menampar Bahagian Ia Kenal Siapa Kebuana nabrak ditatapnya Senopati Pamalayu itu dengan mata beringas tetapi pada saat ia hendak melontarkan kata-kata tiba-tiba telinganya terngiang oleh bisikan suara bernada halus demikian kisah saat ronggolawe menguncang balai rong uro mojo pahit kita tunggu kisah selanjutnya sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rahayu rahayu sagum dumadi